Hai Sobat Sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Bancar Alkisah. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai orang Banua, tak jarang dan mungkin juga sangat banyak yang menyukai acara hiburan. Baik dari acara panggung konser musik atau juga acara-acara di televisi dan tentu yang kita tonton adalah artis-artis nasional. Bahkan kita ada yang sangat mengidolakan artis tersebut. Sobat Sanak semuanya, perlu kita tahu bahwa yang disebut artis ialah seniman. Sarat disebut seniman adalah punya karya, baik karya yang disajikan atau diciptakannya maupun yang dikajinya. Maka tersebutlah artis-artis Indonesia yang berasal dari orang Banjar. Yang pertama, Ian Kasella. Dedikasi bukalis grup Ben Raja ini sudah tidak diragukan lagi dengan karyanya untuk nama Banua Banjar dikenal masyarakat luas di Indonesia. Salah satu buktinya, dia rela menanggalkan nama aslinya, Landika Mulya Ramadan, hingga berubah menjadi Ian Kasella. Pembuktian Ian Kasella untuk tanah kelahirannya bukan hanya nama Kasella saja. Tapi beberapa tahun silam pun, dia bersama group band-nya Raja merekam 10 lagu bahasa Banjar. Sebagai bentuk kepedulian dan kecintaannya kepada karya seni lagu daerah Kalimantan Selatan. Lagu baru tersebut secara eksklusif dipersembahkan untuk masyarakat Banua Kalimantan Selatan lewat pemutaran serentak di seluruh radio Kalimantan Selatan pada 1 Agustus 2018. Maka sangat tidak asing jika Ian Kasella, band Raja mengadakan konser di Kalimantan, menyapa penggemarnya dengan bahasa Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ngarapnya orang Banjar, orang Banua. Ya Allah. Apa khabar yang seberatan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita seberatan sehat lah. Ini kita pempander bahasa Banjar ajalah. Orang Banu aja, orang Kalimantan Selatan juga aja. Katujuhnya makan iwak aring juga aja. Halo, yang di atas. Oke. Biar kita kenyanyakan lagu apa? Jujur, terus? Disini lagu apa? Dihakin, barus berantai. Yang kedua. Arul Evansah, sang vokalis band Power Metal, yang bernama asli Hairul Evansah, lahir di Banjarmasin 5 Agustus 1964. Sebagai orang Banua, Arul Power Metal juga sering membawakan lagu bahasa daerah di acara konsernya, dan menyapa penonton menggunakan bahasa Banjar, terutama ketika konser di Kalimantan Selatan. Ini, benar! Oh, malam! Ini, benar! Oh, malam! Oh, malam! Ayo, ya, malam! Ini, seujurnya lah, malam hari ini anak banget. Beboahnya, benyanyu lagu masing-masing gitu lah. Cuma kita nih anak awas, semua aneh haur, sebetulnya hendak lah, kita semalam lah, hendak membawakan cuman waktu kita semuanya mepet, eh-eh main, isuk-besuka, eh, Hendy main di Batam, isuk, eh, Batam juga main. Hendak membawakan cuman waktu kita semuanya mepet, eh, Hendy main di Batam. Hendak! 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 Meskipun ia seorang drummer, tapi Gusti Hendak membuktikan dirinya sebagai orang Banjar, dengan tidak ketinggalan mengangkat budaya Banjar. Hal ini pun diperlihatkan oleh Heindi melalui beberapa karya yang dihasilkannya, yaitu beberapa single musik yang dirilisnya, seakan menunjukkan identitasnya sebagai orang Banwa. Ada dua lagu yang judulnya menggunakan bahasa Banjar, yakni yang berjudul Pinggir Banyu dan juga Tabujur Tapa Halang. Kita sebagai orang Banwa, siapa yang tak kenal dengan sosok sang mestro lagu Banjar, Haji Anang Ardiansah. Beliau terkenal sebagai pencipta lagu-lagu Banjar terbanyak, yakni sebanyak 103 judul, dan menjadi mestro lagu-lagu Banjar. Sebut saja salah satu lagu ciptaannya yang paling terkenal adalah lagu Paris Berantai. Lagu ini terus dikoper berbagai aransemen musik dari zaman ke zaman yang dibawakan oleh artis-artis lokal ataupun artis ternama Indonesia. Baik mereka yang berasal dari Kalimantan Selatan sendiri atau artis-artis ibu kota lainnya. Sebut saja lagu Paris Berantai pernah dinyanyikan band Raja, Sulis, Pandas Music, hingga seterusnya menjadi salah satu lagu pembuka Wonderland Indonesia, Alvirep dan Novia Bahit. Trending satu di Youtube Indonesia. Tentu banyak lagi lagu-lagu beliau yang pernah dibawakan oleh artis lainnya. Nah di video kali ini kita akan mengulas riwayat sang mestro lagu Banjar Haji Anang Ardiansah. Selengkapnya silahkan salak simak video ini sampai habis. Datu Astaprana Hikmah Diraja Begitulah nama yang diberi gelar oleh Kesultanan Banjar dari Bapak Sultan Muda Hayrol Salih Untuk Haji Anang Ardiansah atas pencapaiannya yang luar biasa dalam menjaga adat budaya Banjar melalui kesenian. Mengutip dari media Kesultanan Banjar Haji Anang Ardiansah termasuk keturunan bangsawan Banjar Lahir di Banjarmasin 3 Mai 1938 Beliau adalah putra dari Anang Masran Bin Dahri yang berasal dari Margasari Tapin Ibu beliau bernama Hajah Nur Cahaya Hairani Binti Haji Patani Leluhur mereka berasal dari Marabahan Pangeran, Bangaran Raja Buwana Ahli warisnya Raja Anda Dibuang paman Arya Batata Kabalan dayang wadah pangkukannya Di kampung kuinci angkat jadi Raja Pangeran semudah itu dalarnya Haji Anang Ardiansah Beliau adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu Indonesia Khususnya lagu daerah Banjar Beliau dikenal sebagai pencipta lagu-lagu Banjar terbanyak Yakni sebanyak 103 judul Dan menjadi mestru lagu-lagu Banjar Salah satu lagu ciptaannya yang paling tersohor adalah Paris Berantai Haji Anang Ardiansah memulai mencipta lagu sejak SMA Ketika itu beliau merantau ke Malang, Jawa Timur pada tahun 1957 Untuk belajar di SMA Islam Malang setelah menempuh SD dan SMP di Banjarmasin Setahun kemudian Haji Anang Ardiansah pindah ke Surabaya Di kota ini beliau bergabung dengan orkes Melayu Rindang Banua yang dipimpin Dr. Sarkawi Orkes ini kumpulan pemuda Kalimantan yang bergabung dalam kerukunan keluarga Kalimantan Sebelum bergabung dalam band itu, beliau meraih juara harapan seriosa lomba nyanyi Langgam di Malang Disinilah mereka belajar membuat lagu Banjar Saat itu belum ada lagu Kalimantan atau Kalimantan Selatan diciptakan dengan iringan musik band Saat itu Haji Anang Ardiansah dan teman-teman bandnya Awalnya membuat lagu Banjar dari gubahan lagu-lagu rakyat berupa pantun Setelah digubah, jadilah lagu-lagu Banjar baru dan bisa diterima warga Bandnya sering membawakannya saat diundang mengisi acara perkawinan Begitu seringnya membawakan lagu Banjar Rindang Banua menjadi terkenal di Surabaya dan di Banjarmasin Jadilah lagu-lagu Abah pun boleh bantung Abah ku gantiakan Lawan segala kemahaku Ambaratu ay Abah raja ay Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ku qi yung batis Ku manang Manya Yang ini Ku qi yung tangan Ambuh Sublima Yang ini aku aku menikahkan dosa umat apa band ini terangkat namanya tahun 1959 saat lagu Paris berantai masuk kerekaman piringan hitam yang dikerjakan loka nanta di Solo sobat sanak semuanya mungkin kita tidak banyak yang tahu bahwa beliau juga seorang akademisi dan militer menjadi kolonel selain berkesenian Haji Anang Ardiansah juga memiliki karir panjang pada jajaran militer hingga berpangkat kolonel Seniman Kalimantan Selatan ini masuk TNI tahun 1962 setelah lulus sekolah calon perwira di Banjarmasin pada 1961 selama hampir 30 tahun bergabung dengan TNI Haji Anang Ardiansah bertugas ke berbagai daerah seperti Bandung, Cerbon, Surabaya, Makassar, dan Balikpapan terakhir beliau bertugas di Banjarmasin selama bertugas pun beliau terus membuat lagu Banjar saat bertugas di Kalimantan Timur Haji Anang Ardiansah sempat menciptakan lagu untuk daerah setempat seperti Balikpapan, Sarung Samarinda, Dihunjuran Mahakam, Dipenajam Kitabadapat, dan Apukayan lagu-lagu itu direkamnya dalam kaset pada tahun 1987 dengan judul Curia Nang ini lagu kesempatan tunan hey, kademang suruh kesempatan singgung jauh kerataan hadap merampian lewat lagu ini kami curajkan curiak si burung palung mbah hinggap di kayu jati pak kuriak meminta tulungan tali salah warna penajaran mati curiak si burung palung mbah hinggap di pohon jambu pak kuriak meminta tulungan tumpalku kurung panjang-tumpalku wayah ini salawar kada batali sakit kumpang sudah kada-ada lagi pantun gini wawarah murang bahari pantun gini wawarah murang banjar selesai di militer atau dengan jabatan terakhir sebagai pemeriksa inspektorat daerah militer 6 Tanjung Pura Balikpapan tahun 1992 Haji Anang Ardiansah membentuk kelompok musik tiga rons grup dan mendirikan tiga rons mini studio dari studio itulah beberapa album lagu banjar dihasilkannya kegiatan berkesenian mulai menurun ketika Haji Anang Ardiansah terjun di dunia politik periode 1999-2004 beliau menjabat wakil ketua DPRD Hulu Sungai Utara dan ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Kabupatin Hulu Sungai Utara era 1980-an memang menjadi milik Haji Anang Ardiansah masa itu banyak lagunya direkam baik berupa album sendiri maupun bersama lagu banjar ciptaan seniman lainnya lagu-lagu itu dikemas dalam alunan pop latin jazz dan melayu karakter lagu dan lirik yang mudah dicernak dan memiliki pesan moral membuat lagu-lagunya populer lirik lagu-lagu banjar yang diciptakannya itu kebanyakan berasal dari lagu-lagu rakyat berupa pantun-pantun yang masa lalu berkembang di tepian sungai pesisir dan daratan kata beliau lagu banjar hampir 80% lagu melayu tetapi dalam perkembangannya lagu ini tak lagi memiliki cengkok mengalun seperti lagu melayu irama lagu banjar lebih tegas mungkin karena 20% nya mendapat pengaruh lain seperti Dayak, China, Arab dan Jawa meski berusia 70 tahun seniman yang pandai bermain gitar sejak kelas 4 SD ini mengakui tetap rutin berkunjung ke Taman Budaya Kalimantan Selatan selain bersilaturahmi dengan sesama seniman beliau juga masih menyempatkan diri mengajar menyanyi untuk anak sekolah Haji Anang Ardiansah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2015 setelah 6 hari dirawat di rumah sakit suaka insan banjar masing selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati